Hai assalamualaikum Hai semua jumpa lagi di dapur Mama Ninda di video kali ini Mama mau berbagi resep cookies terbaru spesial liburan Natal dan tahun baru cookies blueberry dan kacang mede ini perpaduan yang enak banget manis dan crunchy dari kacang medenya dijamin anak-anak akan suka cara buatnya juga mudah dan simpel cukup diaduk-aduk tanpa mixer tanpa telur dan tanpa margarin cookies ini cocok disajikan saat liburan bersama keluarga silahkan dicoba di rumah dan resepnya sangat recommended bagi yang mau tahu cara buatnya silahkan disimak videonya sampai selesai ya dan jangan lupa bantu subscribe like share dan komen aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur Mama Ninda terima kasih langsung saja ke proses pembuatan langkah pertama siapkan 100 gram kacang mede ini sudah mama belah ya teman-teman supaya lebih cepat untuk menyangrainya kemudian sangrai di api kecil sambil terus diaduk lanjut sangrai sampai kacang yang mede kecoklatan nah ini sudah kecoklatan lalu matikan api kompornya dan angkat setelah dingin blender kasar supaya ada tekstur crunchy nya nah ini hasil yang sudah di blender kemudian tuang ke wadah dan masukkan 125 gram gula pasir yang sudah di blender lalu masukkan setengah sendok teh garam dan satu bungkus vanili bubuk dan 150 ml minyak goreng aduk menggunakan whisker sampai tercampur tercampur rata dan enggak ada bahan yang menggumpang nah ini sudah cukup kemudian masukkan 275 gram tepung terigu secara bertahap dan aduk sampai tercampur rata lakukan sampai terigu habis ini ini sudah kalis sampai teksturnya seperti ini ya teman-teman selanjutnya siap dibentuk dan mama sudah cuci tangan dan loyangnya tanpa dioles apapun ya karena adonannya sudah mengandung minyak lalu bulatkan adonan secukupnya nah seperti ini adonan ini kalau ditimbang sekitar 10 gram dan lakukan sampai selesai setelah selesai siap dipanggang dan sebelumnya mama sudah panaskan oven sekitar 10 menit panggang kue kacang mede sekitar 35 menit atau sampai matang dan disesuaikan saja dengan oven masing-masing nah ini sudah 35 menit dan bawahnya sudah kecoklatan seperti ini lalu angkat dan diamkan dahulu sampai dingin sambil menunggu kue dingin mama akan melelehkan 200 gram coklat rasa blueberry potong-potong supaya lebih cepat meleleh saat titik pindahkan ke wadah tahan panas nah ini siap titik sebelumnya sudah didihkan air lalu letakkan di atas air air yang sudah mendidih sambil terus diaduk ya sampai coklat mencair atau meleleh supaya enggak terlalu kental akan mama tambahkan 2 sendok makan minyak goreng aduk kembali sampai tercampur rata nah ini sudah cukup lalu angkat dan pindahkan ke wadah lain diamkan dahulu sampai hangat nah ini coklat blueberry nya sudah hangat siap dibalurkan ke kue kering ambil kue kacang mede dan telupkan goyang-goyangkan supaya rata dan mulus nah seperti ini rata diloyang lakukan hal yang sama sampai selesai ya teman-teman nah ini sudah selesai masih tersisa coklatnya sebaiknya pakai 150 gram saja nah ini sudah selesai biarkan sampai kering untuk variasi akan mama tambahkan coklat warna lain lalu aplikasikan seperti ini atau sesuai selera jika teman-teman mau pakai coklat blueberry saja juga enggak masalah rasanya sudah enak dan tanpa ditambah coklat yang lain topping semuanya sampai selesai ya teman-teman selesai ya teman-teman nah ini sudah selesai biarkan sampai coklat set baru dimasukkan ke dalam toples sebelum dimasukkan ke toples akan mama packing dengan paper cup supaya coklat nggak saling menempel lakukan sampai selesai nah ini sudah selesai bisa dilihat ya teman-teman ini tampilannya cantik banget dijamin anak-anak akan suka nah ini bawahnya sampai kering seperti ini supaya kuenya semuanya awet dan tahan lama dicoba dulu ya Bismillahirrohmanirrohim ini rasanya enak banget coklatnya lumer di mulut gurih dan crunchy dari kacang medinya nah ini siap di packing secantik dan serapi mungkin lakukan sampai selesai ya teman-teman nah ini sudah selesai satu resep menghasilkan tiga toples ukuran 300 gram selamat mencoba ya semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi sekian dulu video kali ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya jangan lupa ya bantu subscribe like share dan komen buat teman-teman yang sudah subscribe dan share mama ucapkan terima kasih banyak tetap semangat berbagi terima kasih wassalamualaikum